Saudara bencana angin puting beliung yang menerjang Pulau Kasu, Batam pada Sabtu dini hari ternyata menyisakan kisah tersendiri bagi bocah 3 tahun bernama Hanif. Bocah laki-laki itu akhirnya selamat setelah tercebur ke laut saat rumahnya porak-poranda diterjang puting beliung. Dahsyatnya terjangan puting beliung pada Sabtu dini hari menjadi mimpi buruk bagi warga Pulau Kasu tak terkecuali Hanif dan kedua orang tuanya. Bahkan bocah 3 tahun itu terpaksa merasakan dinginnya air laut lantaran rumah mereka porak-poranda diterjang puting beliung. Sang ibu, Nur menceritakan suasana sebelum kejadian sangat menjagam di mana angin kencang dan hujan lebat menerjang pemukiman mereka. Dalam hitungan detik, rumah mereka ambruk diterjang puting beliung. Bahkan Hanif dan kedua orang tuanya tercebur ke laut dalam kondisi pasang. Sementara ketiganya berjibaku menyelamatkan diri dalam kondisi barang-barang serta puing-puing rumah yang telah hancur. Saya langsung ngambil anak saya, saya langsung lari, lari bertiga sama suami. Pas mau ke pintu, ke pintunya tentu antara rumah papan sama rumah beton. Mau ke rumah betonnya itu nggak sempat. Beruntung ketiganya berhasil diselamatkan, meski mengalami luka-luka. Saat ini, Hanif telah mendapatkan perawatan medis dan akan ditempatkan di rumah neneknya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Hairuddin, UTV mengabarkan.